Biasanya kalau liburan itu identik dengan yang namanya bersantai di rumah, jalan-jalan ke tempat yang pemandangannya indah, atau melakukan aktivitas terlalu lainnya. Tapi mungkin kalau kalian bosan melakukan itu dan mau merasakan sensasi yang berbeda, kalian bisa lho memaskelis tempat-tempat ini agar kalian gundungi. Karena tempat-tempat ini tidak hanya memberikan kalian sensasi yang berbeda, tapi tempat ini juga akan memberikan rasa adrenalin kalian terpacu karena tempat ini merupakan tempat wisata terekstrim di dunia. Dan ternyata salah satu tempatnya ada di Indonesia. Kira-kira di mana saja itu? Tonton video ini sampai habis agar kalian mau tahu tempat wisata terekstrim di dunia. Yang pertama, Death Valley, Amerika Serikat. Tempat ini berada di perbatasan California dan Nevada. Tempat ini merupakan lembah gurun dengan suhu yang sangat ekstrim. Karena pada Juli tahun 2018 lalu, suhu di tempat ini mencapai 56,7 derajat celcius. Wah, panas banget ya. Walaupun memiliki suhu yang panas seperti itu, tapi banyak orang yang berkunjung ke tempat ini untuk melihat sunset dan sunrise di bukit pasir meskuit, mendaki Goods Golden Canyon Gower, hingga berkunjung ke kota hantu Riolit. Dengan suhu yang sangat panas seperti itu, maka disarankan kalau mau datang ke tempat ini saat musim semi yang berlangsung di bulan Maret hingga bulan Mei. Karena kalau di musim panas, kalian akan merasakan suhu panas tersebut. Tapi kalau kalian mau simulasi masuk neraka, ya silahkan. Yang kedua, Omyakon, Rusia. Tempat ini merupakan kebalikannya dari Death Valley, Amerika. Karena salah satu desa di Rusia ini merupakan desa yang ditutup oleh salju tebak saat musim dingin. Saat musim panas, suhunya terbilang normal karena kisaran 20-30 derajat celcius. Tetapi, kalau sudah musim dingin, maka suhu di desa ini mencapai minus 50 derajat celcius dengan total kegelapan selama 21 jam. Desa ini hanya dihuni oleh 500 dewa penduduk saja. Dan penduduk di desa ini terkenal dengan keramahannya dan selalu menyambut baik para pengunjung. Selain penduduknya yang ramah, saat musim dingin, kalau kalian berkunjung ke sini, kalian bisa melakukan aktivitas seru seperti memancing di sungai beku dan menyatap makanan kebanggaan desa ini yang bernama stroganina. Buat yang nggak tahu stroganina itu apa, stroganina itu serutan ikan beku yang disajikan mentah. Wah, gimana ya rasanya? Yang ketiga, Danfadatukmenistan. Tempat ini dikenal dengan The Gates of Health atau yang berarti gerbang neraka. Dan tempat ini merupakan lubang raksasa sedalam 30 meter. Awal terbentuk lubang ini terjadi pada tahun 1971. Ada insinyur Uni Soviet yang mencari cadangan minyak di gurun Karakul. Bukannya cadangan minyak yang ditemukan, malah insinyur menemukan cadangan gas alam yang berada di gua bawah tanah. Tetapi, sayangnya tidak lama kemudian, gua itu runtuh dan gas metananya menyebar kemana-mana. Katanya, untuk mencegah gas beracun dan demi keamanan, para ilmuwan di sana senaja melemparkan klorek ke lubang raksasa itu dan membakarnya. Pada awalnya, Turkmenistan pernah mempertimbangkan untuk mematikan api tersebut. Namun, pemerintah sedepat menguruskan kawai ini dapat digunakan untuk meningkatkan pariwisata. Kawai metananya yang berkobar ini menjadi salah satu daya tarik wisata di negara yang dikunjungi sekitar 6.000 wisatawan macanegara setamnya. Dan kalau kalian mau ke sini, tenang aja. Kalian tidak akan sendiri, karena di sini akan selalu diada kankur untuk melihat api yang berasal dari gas alam ini. Yang keempat, Madidi National Park. Jika tempat sebelumnya ekstrim karena suhunya, tempat ini ekstrim karena tanamannya. Hutan lebat seluas 19.000 km ini memiliki 120.000 macam serangga dan berbagai macam spesies hewan yang mungkin jarang ditemui di tempat lain. Seperti kaiman, kapibara, makau, dan monyet berkotek. Jika beruntung, kalian berkesempatan melihat jaguar atau braun-braun sungai raksasa. Selain memiliki spesies hewan yang beragam, taman ini juga memiliki beragam jenis tumbuhan yang sangat banyak. Karena saking banyaknya ragam tumbuhan di taman ini, kalau kalian ke sini, kalian harus selalu berhati-hati. Karena di sini juga banyak tumbuhan yang beracun. Karena terlalu beracunnya, tumbuhan-tumbuhan di tempat ini, kalau kalian bersentuhan saja, maka kulit kalian akan merasa gatal-gatal, bahkan terbakar. Wah, ngeri juga ya. Kayaknya kalau tempat kayak gini, sebaiknya dihindari deh. Bukannya refleksinya didapatkan, masakit yang dirasa. Yang kelima, Bikalabon Fiji. Di sini, kalian bisa merasakan berenang bersama ikan hiu. Ada 8 spesies di tempat ini, diantaranya hiu macan, hiu banteng, blacktip, dan beberapa spesies hiu lainnya. Kalau kalian ke sini, tenang saja, karena kalian tidak akan dibiarkan berenang sendiri. Bakal ada penyelam profesional yang menemani kalian untuk melihat hiu-hiu dari dekat. Nantinya, para penyelam akan memosisikan diri sebagai pelindung dengan berada di antara kamu dan kawanan hiu. Tidak hanya melihat hiu dari dekat, kalian juga akan melihat penyelam itu memberi makan hiu-hiu ganas itu. Dan tenang saja, bukan lagi kalian kok yang akan dikasih penyelam itu. Yang keenam, Pulau Ular Bimanusa Tenggara Barat. Pulau ini terkenal karena pulau ini tidak dihuni oleh manusia. Mengainkan, Pulau ini dihuni oleh ribuan ular. Pulau yang berupa batu karang seluas 800 meter ini, dihuni oleh ribuan ular laut. Ular laut sendiri merupakan salah satu spesies yang paling mematikan. Karena bisa ular ini setara dengan 10 kali bisa ular beri. Wah, ngeri juga ya. Walaupun seperti itu, tempat ini malah menarik wisatawan untuk berkunjung. Nah, kalau kalian juga mau berkunjung, kalian bisa mengunjungi desa Pai kecamatan Wera, Kabupaten Ima. Karena pulau ular ini terdapat 500 meter dari desa Pai. Kalian harus menaiki perahu selama 15 menit dulu untuk sampai ke pulau ular ini. Itulah wisata-wisata terekstrim di dunia. Apakah kalian berminat mengunjungi tempat-tempat itu? Kalau kalian berminat, tulis di kolom komentar ya kalian mau ke tempat wisata yang mana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Media Semesta agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.